Every day we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away Kembali lagi di Mas Dapo Channel dan hari ini kita kembali lagi di series Liverpool Transfer Master League Oke, jadi mungkin banyak banget yang nungguin bang kenapa series Transfer Master League Liverpool belum dimulai-mulai Iya, biasanya untuk Transfer Master League itu aku uploadnya ya weekend-weekend gini gitu loh Jadi ya, yaudah kalian sabar aja ya buat nunggu series Transfer Master League kayak gini Jadi kita udah kemarin kita berhasil mendatangkan Cristiano Ronaldo Lalu Zlatan Ibrahimovic, Zona Tantah juga ya Menarik ini ada banyak pemain yang sudah berhasil kita datangkan, ada 40 pemain Oke, jadi kita harus ada yang kita lepas 1 ya Lewis ini mungkin kita lepas aja, kita release Ya, nggak apa ya Kita langsung release aja Terus, siapa ya Kita coba tawar ini ya Divock Origi untuk pindah ke klub lain Siapa tau ada yang nerima dia Dan coba kita tawar, ada yang banyak banget saran kemarin bang datengin Kevin De Bruyne Oke, coba kita datangkan Oke, 231 juta ya untuk kontrak 2 tahun Senilai 328 pound sterling 328 ribu dan sisa budget Seliri budget kita sisa 500 ribu doang Jadi aku harap kita ada pemain yang berhasil kita jual Ya, sehingga bisa menambah amunisi dana kita yang kita miliki saat ini Dan kita bakal milih nomor punggung dulu Untuk Cristiano Ronaldo nomor 7 dan Milner mungkin nomor 20, nggak apa-apa Kita coba lihat siapa lagi Jonathan Tah nomor 19, oke Tersteggen nomor 13, tidak masalah juga Zlatan Ibrahimovic tadi nomor 21, oke lah ya Zlatan, lalu Romeo Lukaku nomor 18 Oke, masih oke ya Dua kali lipat dari Apa namanya Nomor punggungnya yang biasanya nomor 9 Dan kita menang 1-0 doang Antas Watford di MESD kedua Duh, ini aneh juga nih Kita hanya menang 1-0 doang nih Milan Lafford, padahal kemarin kita menang 5-0 atas Apa? Brackton of Elvian Di pembuka Premier League Tapi nggak apa-apa lah ya Kita masih berada dalam proses Jadi ya nggak bisa terburu-buru Ini dia Romeo Lukaku Anton Griezmann Big debut for Cristiano Ronaldo Kita coba lihat adakah tawaran Tidak ada tawaran, ma'am Kita, aku coba lihat game plan kita dulu kali ya Kemarin ada yang saran kayak gini nih Cristiano Ronaldo di depan Lalu Neymar di sebelah kiri Oke, kita nggak masalah sebenarnya kita gunain kayak gini Ya, kita coba aja Kita coba next dulu Ini udah menuju penghujung bursa transfer Di musim panas ya, di bulan Agustus 2019 Jadi abis ini kita nggak bakal Apa namanya? Nggak bakal Ngelakuin pergerakan dulu di bursa transfer Kita bakal langsung next Nanti lawan siapa namanya? Lawan Chelsea Di episode ini Tapi Dan ya, tawaran kita telah diterima Oleh Manchester City untuk pemain berpaspor Belgia ini Kevin De Bruyne Sini nilai 231 juta pound sling dengan seliri budget 328 ribu pound sling Cukup besar nilai yang dimiliki oleh Kevin De Bruyne Dan itu memakan seliri budget kita tentunya ya Tidak masalah Kita coba lihat Kevin De Bruyne mana Kevin De Bruyne nomor 22 Mungkin nomor 8 aja kali ya Atau Kevin De Bruyne Nabi Keita nomor 22 Oke, coba kita lihat dulu dari squad list kita Seorang Kevin De Bruyne Mana dia Ntar, dia di bawah sendiri pasti Ini dia Kevin De Bruyne ya Sudah resmi berseragam Liverpool Overall rating 90 Berposis sebagai attacking midfielder Menarik tentu pemain ini ya Sorry, salah pencet Kita coba Eh, sorry, sorry Kita skip One hour One hour, sorry Kita coba lihat Adakah pemain kita yang ditawar lagi Di Vokori aja akhirnya ditawar oleh Valencia ya Kita lepas aja Karena kita udah memiliki striker yang cukup mumpuni Masih ada Robert Firmino Ada juga Griezmann Ada juga Zlatan Ibrahimovic Yaudah, kita coba terima tawaran dari Liverpool Oke, waduh Itu ngurangnya dikit banget sih Nambah apa Nambah selir budget kita Cuman 49 ribu doang Nilai kontrak dari Origi Gak terlalu gede ternyata ya Aku kira bakal gede gitu loh Ini dia last Dia udah transforming the chapter 2 Adakah pemain kita yang ditawar lagi Harry Kane ya Ditawar oleh Derby County Senilai 554 ribu Untuk seorang pemain muda Sebenernya Kane ini cukup berpotensi sih Tapi karena ini adalah series eksperimen Ya gak masalah lah Kita coba untuk jual aja Ini ya kita coba untuk menerima Dan ini ya gak ngefek banget Untuk seliri budgetnya Kita coba lihat apakah ada Pemain kita yang ditawar lagi Aku harap masih ada yang ditawar ya Ya seenggaknya adalah pemain bintang Yang coba ditawar gitu loh Tidak ada nih nampaknya Kita coba lihat ya Ke My Team habis ini Kita cek message Virgil Vandik loh yang ditawar Jangan gitu dong Virgil Vandik gak mungkin kita lepas Pemain kelelas ini Gak mungkin kita lepas Bukan karena kita udah Apa Udah berhasil datengin Matias Deli Ataupun Jona Tanta Bukan berarti kita udah Seenaknya sendiri Ngelepas pemain senior Seperti Virgil Vandik gitu loh Iya kokoh dia Kuat dan Pantas untuk dipertahankan gitu loh Walaupun usianya udah Gak begitu muda kan Gak ada tawaran lagi Kita coba untuk skip One hours lagi ya Tidak ada tawaran lagi Coba kita skip Apakah ada tawaran ya Untuk pemain kita Wah harap masih ada Tidak ada lagi lagi Aduh aduh Satu jam ini Sisa terakhir ini Biasanya ada sih Wadah Udah gak ada ya Udah gak ada Jadi Kita sisain segitu dulu Untuk budget kita Dan Kita sudah Masuk ke bulan September Dan kita akan melakoni Laga pertama di UEFA Chamberlain Melawan Slavia Praha Tapi tentu bakal kita skip Dan kita bakal Apa namanya Main di pertandingan Melawan Chelsea Setelah laga ini tentunya Oke Ini dia ada cutscene Dan Messi bersama Sang pelatih Ya Oke Dan tentu Kita bakal skip Pertandingan ini ya Tapi Ya emang kayak gitu lah Soalnya konsep dari Apa namanya Dari Transfer Master League Kan emang seperti itu lah ya Beda dengan Series Master League Arsenal Atau Parma Calcio Gitu loh Jadi kalian harus Berusaha untuk memahami juga Ya Gak boleh Kalian juga egois Aku pun juga berusaha untuk Imbang Ini dia 1-5 ya Liverpool Wah gila Atas Slavia Praha 1-5 Dan kita berada di puncak klasemen Di bawah kita ada Atlet ke Madrid tadi Ini dia Messi ketiga Melawan Chelsea Bakal kita mainin nih Ya jadi Satu pertandingan aja Cukup mungkin Untuk pertandingan besar Melawan Chelsea ya Di pertandingan Messi ketiga ini Kalau gak salah tadi Ada Juicy Kaleon Yang barusan mereka datangin juga Dan keeper mereka Cuming ya itu Karena Seorang Kepa udah Kita beli Jadi mereka gak ada opsi lagi Kita gunain Kepa aja kali ya Kevin De Bruyne Ini formnya lagi turun ya Jadi gak bisa kita tampilin Anton Griezmann Nanti aja di babak kedua Orme Lukaku Udah kita percaya akan tampil dulu Lalu Mohamed Salah Kita gantiin Messi Eh jangan deh Ini Anemar kita tarik keluar Dan Sadio Mane kali Betul salah kita tarik keluar Lalu Siapa ya Oh ini Jordan Henderson kali Mana Jordan Henderson Ini ya Jordan Henderson Lalu siapa lagi ya Pemain baru kita Pemain baru-baru Firmino Boleh kali ya Kita masukin ke Apa Benz cadangan Jonathan Tah Mungkin masuk Menghentikan Virgil Vandik Oke Jadi ini dia Starting lineup kita ya Gak begitu Cukup mencolok Beberapa pemain kita absen Seperti Griezmann Cristiano Ronaldo Neymar Mohamed Salah Lalu Kevin De Bruyne Yang tidak bisa tampil Karena formnya lagi turun Tapi mungkin nanti Bisa di babak kedua kali ya Oke Jadi ini dia Starting lineup kita Di pertandingan kali ini Melawan Chelsea Di Anfield Stadium Dan kita langsung aja Menuju ke Pertandingannya Antara Liverpool Melawan Chelsea Di Messi ketiga Premier League Tapi kalian tenang aja ya Aku gak bakal sering Mainin Liverpool Master League Ataupun pertandingan-pertandingan Di Liverpool ini Karena Emang pada dasarnya Ini adalah konsep Dari transfer Master League Yang berbeda dari Master League Ini adalah Seris eksperimen Dimana aku Selalu untuk mencoba-coba Bereksperimen lah Seperti mendatangkan pemain Apalagi kan ini namanya Seris transfer Jadi ya Kita hanya eksperimen Untuk datang-datengin pemain doang Gitu loh Gak bermain Secara full Di klub ini Ini dia Liverpool akan bertemu dengan Chelsea Di Anfield tentunya Tapi ini bukan kandang asli Dari Liverpool ya Bukan seperti ini tentunya Anfield Karena Liverpool milik Lisensinya Si FIFA kan FIFA 20 Jadi ya gak ada di PES aslinya Gitu loh Dan Kali ini kita turun Dengan Ada pergantian Ada sedikit rotasi Di lini depan ya Mohamed salah Kita gantiin Lalu Chris Ronaldo Kita juga tarik keluar Lalu siapa lagi ya Satunya tadi Neymar juga Kita tarik keluar Tapi kita lihat Untuk keeper Dari seorang Chelsea Juga Bisa dibilang Agak mudah Itu cuming ya Gak tau itu keeper Cadangan asli Dari Chelsea Atau enggak Yang penting kita harus Bisa meraih pohon maksimal Di sini tentunya Bersama Liverpool Karena kita Memiliki Squad yang cukup bagus Ini modal penting Bagi kita tentunya Ini dia Starting line up Yang turun Di pertandingan kali ini 4-3-3 Oleh Roberto Carlos Kepa Jonatantah Matias Deli Alexander Arnold Roberson Fabinho Bejal Naldum Henderson Messi Lukaku Dan Sadio Mane Jadi hanya ada 3 pemain Eh 5 pemain ya 5 pemain baru Sedangkan di Chelsea 4-2-3-1 Jisnya kalian adalah Salah satu rekrutan Terbaru mereka Tapi mereka enggak ada Keeper cadangan tuh Di substitution mereka Jadi ini cukup Periskan banget Kalau misalnya Keeper mereka cedera Yang enggak ada opsi Dan langsung aja Kita mulai ini dia Wih Lukaku Kenapa itu tadi Lukaku Aduh Gugup nampaknya Lukaku ya Langsung memberikan umpan Ke Chelsea Barusan Ke tim lawan dong Padahal dia Harusnya umpan Ke sebelah kiri loh itu Lukaku Sayang banget Romeo Lukaku Langsung membuang bola tadi Tapi enggak apa lah ya Masih Gerugup mungkin Eh gerugup Mungkin masih gugup dia ya Ini match day Kedua bagi Seorang Romeo Lukaku Ini dia Bapak korta matal Dimulai ya Come on Peperson Pendek saja Keberapa Binyo disana Jordan Henderson Masih membuang bola Jordan Henderson Umpan ke tengah Ada Wijal Naldum disana Sadio Mane Romeo Lukaku Ada Lionel Messi Yang dimasuk tadi Oleh Romeo Lukaku Tapi datang terlambat Lionel Messi Ataupun umpan dari Lukaku tadi juga Tidak enak ya Sadio Mane Maksudnya tadi Kepada Wijal Naldum Tapi masih dapat Diraya oleh Wijal Naldum Pabinyo Empan pada Alexander Arnold Ada Romeo Lukaku disana Romeo Lukaku Ada Jordan Henderson Suting Dapat di block tadi Oleh momen bertahan Dari Chelsea Dan ini adalah Perteman kedua kita ya Bersama Chelsea Karena di pertandingan Sebelumnya kita juga Berhasil merebut Titel UEFA Super Cup Atas Chelsea Terbahaya tadi Hander bola ya Dapat di save tadi Oleh Cuming Keeper dari Chelsea Jordan Henderson Jordan Henderson Suting Waduh Terlalu memaksa Henderson Barusan Dari luar kotak Penalty Tenangnya juga Lurus aja Dari kesebelah kanan Dari gawang Cuming Ya Cuming ya Keeper pengganti Dari Kepa Yang dimiliki oleh Chelsea Saat ini James Dan Rudiger Jorginho Pan-Panek Bermason Mount Fabinho berusaha Untuk merebut Ada Jose Kaleon disana Jorjalan Naldum Berusaha untuk merebut Tadi Masih gagal Ada Aspili Queta Di sebelah kiri Ada Jordan Henderson Jordan Henderson Pasan umpan ke sebelah kanan Ada Lionel Messi Come on Ini dia Lionel Messi Dapat bola Lionel Messi Lionel Messi tarik Ada Romelu Lukaku Masuk Waduh Suantui banget Itu tadi ya Romelu Lukaku Goal dari Lukaku Membuat kali ini Liverpool Lunggu 1-0 1-0 atas Chelsea Come on Terus Unifor Woklon Aduh Goal pertama Di pertandingan kali ini Umpan dari Lionel Messi Tadi cutback kepada Seorang Romelu Lukaku Yang lebih kosong Yang lebih kosong ya Posisinya Kita lihat Santai aja Tadi ya Dan terkecoh tentunya Keeper Dari Chelsea Cuming Barusan Dan 1-0 1-0 Untuk Liverpool Di pertandingan kali ini Come on Berginyo Kembali ke belakang Ada Rudiger Di sana Molokante Kembali ke belakang Ada Cuming Langsung Sabu bola ke depan Messi Tentu saja Tidak dapat Berbahaya Ada Mason Mount Di sana Fabinho Come on Fabinho William Wih Berbahaya Masih mudah Kepa ya Kepa Riza Balaga Mantan Keeper utama Chelsea Yang berhasil Kita curi itu Messi dapat Messi Kehilangan bola Rame Lukaku Barusan Spili Quetta Dapat Lukaku kembali Empat pada Jordan Henderson Ketengah ada Wijal Naldum Lionel Messi Empat pada Wijal Naldum Kembali Wijal Naldum Wijal Naldum Wijal Naldum Mantap sekali Pak Ini dia 2-0 Saat ini kita Unggul Saat ini kita Unggul 2-0 2-0 Kita sarankan Kegawang dari Cuming Keeper dari Chelsea Oke Jadi bulan-bulanan nih Nampaknya Cuming Dari Keepernya Chelsea Ini ya 2-0 Sudah bersarank Kegawang dari Chelsea Yang dikawal oleh Cuming Ini Kenapa Chelsea Nggak beli Keeper Padahal Apa Kita udah Berhasil Membeli Kepa Loh Fabinho Berusaha Untuk Merebut Tapi Masih Gagal Juga Aspili Cueta Ada Christensen Come on Ih Sayang sekali Ngolokante Aspili Cueta Ke sebelah Kiri Come on Jordan Henderson Gagal Lerbut Pola Christensen Jordan Henderson Good job Fabinho Umpan pada Lionel Messi Ada Romelu Lukaku Di sana Aih Romelu Lukaku Gagal Tadi Wijal Naldum Ada Sadio Mane Sadio Mane Umpan pada Romelu Lukaku Tapi Masih Gagal Umpan yang Buruk Sekali Dari Sadio Mane Barusan Dan Babak Pertama Berakhir Dengan Skor 2-0 Untuk Keunggulan Liverpool Tentunya Di pertandingan Kali Ini Kemon The Reds Dan Ya Cukup Bagus Ya Penampilan Kita Walaupun Ada Umpan Umpan Yang Agak Aneh Yang Diberikan Kepada Bumain Bumain Kita Tadi Contoh Kepada Lukaku Yang Diberikan Oleh Sadio Mane Kurang Jelas Tadi Maksudnya Fabinio Dapat Bola Masih Fabinio Fabinio Umpan Ada Sadio Mane Ada Lionel Messi Lionel Messi Pak Kehilangan Bola Lionel Messi Kenapa Lionel Messi Itu Disini Sulit Mencetakan Goli Atau Aku Aja Yang Ngerasa Kayaknya Aku Doang Yang Ngerasa Matias Delih Ada Alexander Arnold Kepan Kese kanan Jordan Henderson Ketengah Dia Robertson Membantu Penyerangan Lionel Messi Kembali Kembali Bada Robertson Lionel Messi Bola Dapat Dipotong Masih Ada Lionel Messi Umpan Bada Sadio Mane Ada Romeo Lukaku Dapat Dipotong oleh Rudiger Barusan Tantah Jordan Henderson Fabinho Umpan Sebelah Kiri Ada Robertson Disana Sadio Mane Sadio Mane Ada Jordan Henderson Kembali Tapi gagal Masih Bola Alexander Arnold Umpan Jordan Henderson Sebelah Kanan Sekarang Alexander Arnold Alexander Arnold Tahan Dulu Bola Alexander Arnold Masih Masih Gocek Gocek Bola Wijal Naldum Ada Fabinho Fabinho Sebelah Kiri Ada Robertson Lionel Messi Wiss Pak Waduh Pak Itu Harusnya Pelanggaran Matas Deli Jordan Henderson Dapat Wijal Naldum Lionel Messi Ke Sebelah Kanan Lionel Messi Wiss Pak Pelanggaran Astaga Enggak Pelanggaran Pelanggaran Untuk Lionel Messi Barusan Romelu Luka Aku Dapat Ayo Goal Astaga Dapat Saja Direbut Dengan Mudah Aduh Itu Combing Gak Dapat Pressure Yang Cukup Ketat Barusan Firmino Masuk Kevin De Bruyne Juga Masuk Jodh Henderson Oke Tiga Pemain Sekaligus Jal Naldum Ada Romelu Luka Aku Sadio Mane Sadio Mane Lagi Lagi Parah Sumpah Tidak Henderson Ada Lionel Messi Romelu Lukaku Romelu Lukaku Come on Man Ada Tantah Dapat Masih Wijal Naldum Di sana Wijal Naldum Sebelah Kiri Ada Roberson 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 4 Lampung Ada Romelu Lukaku Tiang Astaga Tiang Lo Kontrol Dapat Dapat Masih Sadio Mane Umpan Alah Lionel Messi Dapat Lionel Messi Come on Lionel Lionel Astaga Lionel Untung Ada Romelu Lukaku 3-0 Itu dia Pelan Pelan Kenapa Romelu Lukaku Berhasil Mencetkan Gol Kedua Pertandingan Kali Ini Good job Untuk Everpool Walaupun Tadi Tenangan Dari Lionel Messi Harus Membentur Tiang Di Sisi Kedua Lini Dua Sayang Banget Sebenernya Harusnya Lionel Messi Bisa Menciptakan Gol Sebelum Aku Ganti Tadi Masuk Menit Ke 79 Anthony Griezmann Masuk Dan Roberto Firmino Juga Masuk Dan Kevin De Bruyne Rekrutan Terbaru Kita Masuk Come on Wijal Naldum Dapat Kembali Kebelakang Ada Rudiger James Bola Keluar Hudson Mount Keluar Masuk Pedro Ke Bersen Ada Wijal Naldum Di sana Kevin De Bruyne Anthony Griezmann Sebelah Kiri Ada Sadio Mane Ada Anthony Griezmann Anthony Griezmann Astaga Griezmann Kau Lihat Juga Sebelahan Itu Bolanya Come on Pilihan Aih Dapat Dapat Ternyata Ngolokante Ada Chris Tampson Di sana Berbayar Roberto Firmino Berusaha Untuk Merebut Anthony Griezmann Coba Agresif Tapi Masih 3-0 Saat Ini Gol Come on Gagal Rebut Bola Juga Barusan Fabinho Dapat Nice Come on Fabinho Empan Ada Kevin De Bruyne Di sana Kevin De Bruyne Baru Formnya Lagi Turun Jadi Ya Gak Bisa Optimal Barusan Aduh Gak Ada Peluang Ini Gak Ada Peluang Matas Delih Tidak Ada Yang Dituju Juga Oleh Memang Chelsea Barusan Dan Pertanyaan Berakhir Tengah 3-0 Untuk Menang Liverpool Atas Chelsea Cukup Mudah Sebenarnya Tinggal Kita Memberikan Supply Bola Yang Masih PR Disini Jadi Belum Ada Peran Yang Signifikan Dari Seorang Kevin De Bruyne Jadi Gak Ada Supply Bola Yang Cukup Mantep Dan Lionel Messi Tadi Juga Lebih Menyerang Jadi Gak Bisa Memberikan Supply Bola Bisa Memberikan Trouble Cantik Jadi Harap Dimaklumin Dulu Dan Liverpool Tetap Kokoh Di Peringkat Pertama 3-0 Berhasil Mengantarkan Kita Tetap Kokoh Di Bunca Klasemen Dengan Koleksi 9 Cukup Bagus Dan Ya Subscribe Channel Ini Agar Terus Berkembang Oke Thanks For Watching And Bye Bye